Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara membuat akun WhatsApp menggunakan nomor sembarangan yang didapat secara gratis. Untuk contoh, kedua nomor WhatsApp yang saya gunakan ini adalah nomor ngasal ya, tetapi bisa didapatkan secara gratis. Ya, di sini nomornya hampir mirip ya, cuman yang membedakan adalah belakangnya saja. Yang satu belakangnya 5, dan yang satu lagi adalah belakangnya 3. Dan untuk nomor aslinya, yaitu nomor yang cuman nyampe 31 aja. Begitu punya atas, nomor aslinya ini hanya cuman nyampe 31 aja. Jadi, yang sembarangan ini adalah 5 dan 3-nya, asal bikin ya. Oke, dan untuk nomor aslinya ini sudah terdaftar di akun WhatsApp bisnis. Nah, nomor aslinya ini ya, belakangnya 31. Oke, sekarang kita akan membuatnya lagi nomor dari nomor yang tadi, dengan menambahkan 1 digit di belakangnya. Tetapi sebelumnya, saya kasih tahu, di sini saya menggunakan nomor Indosat ya. Jadi, untuk kartu lain, saya nggak bisa jamin bisa atau tidaknya. Kemudian, untuk waktunya, harus di atas jam 8 pagi. Saya nggak tahu ya, kalau pagi banget tuh nggak bisa. Saya melakukannya di atas jam 8 pagi hingga malam hari. Oke, langsung saja. Sekarang kita akan mendaftar dengan menggunakan nomor WhatsApp saya, yang ditambahkan 1 digit di belakangnya. Kita masuk ke nomor nomornya. Nah, nomor saya aslinya cuma nyampe 31 ya. Sekarang kita tambahkan, misalnya belakangnya adalah angka 7. Oke, seperti ini. Lalu pilih lanjut. Berikutnya, pilih OK. Nah, biasanya kode akan dikirimkan melalui SMS ya. Tetapi, dengan cara ini, kita tidak akan bisa mendapatkan kode melalui SMS. Kita akan bisa mendapatkan kode menggunakan panggilan telepon. Jadi, sekarang kita tunggu sampai waktunya habis. Oke, jika waktunya sudah habis, kita klik di sini tidak menerima kode. Lalu, panggil saya untuk menerima kode verifikasi dari WhatsApp. Oke, panggilannya sudah masuk. Kita jawab saja. Oke, kodenya saya masukkan. Dan sekarang untuk pendaftaran WhatsAppnya sudah berhasil. Mantap sekali ya. Jadi, di sini kita bisa menggunakan satu nomor WhatsApp kita untuk beberapa nomor WhatsApp. Jadi, bisa digunakan dari 1 sampai 10 ya. Berarti kita bisa membuat akun WhatsApp sebanyak 10. Wah, mantap sekali. Lihat nomornya. Nah, ini dia nomornya ya. Jadi, nomor asli saya sampai 31. Dan sudah saya tambahkan lagi di belakangnya ini angka 7. Jadinya sekarang saya sudah memiliki beberapa nomor WhatsApp dengan nomor yang berbeda. Oke, dan mungkin siap saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.